Jika Anda pecinta makanan western, saat ini sudah ada salah satu outlet makanan pinggiran yang menjual menu makanan steak di kota Jambi. Babayo Steak menyajikan menu steak dengan rasa lada hitam, jamur, dan barbecue yang khas dengan nuansa outdoor. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital, dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Hamida Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktifitas. Jek TV Inspirasi Kita. Wanita berusia 70 tahun ini sejak setahun lalu tinggal menumpang sendirian di rumah warga yang tidak ditempati oleh pemiliknya. Lansia malang ini sudah terganggu pendengarannya dan tidak dapat berbicara dengan jelas. Menurut Mirna, warga RT 04 Kelorahan Sungai Nipung, Kejamatan Tunggal Ilir. Dalam keseharian, warga bergantian untuk memberikan kebutuhan makanan dan minum kepada nenek Lansia itu. Ia pun berharap ada pihak terkait yang dapat membantu mengurus nenek Lansia tersebut. Sementara itu, Alzan Fazri, Lora Sungai Nipung mengatakan hingga saat ini pihaknya kesulitan memberikan bantuan resmi dari pemerintah karena nenek Darcy tidak memiliki identitas apapun. Hingga saat ini keperluannya dipantu oleh warga sekitar tempat ia tinggal. Nenek ini sudah lama sebenarnya di sini, tapi selama ini tidak ada identitas, kependudukannya tidak ada gitu. Nah, jadi kita mau masukkan dalam bantuan, dalam bentuk aku pun susah selama ini. Jadi sudah diuruskan kita ini, maka ini pun selama ini nenek ini ada anaknya di pasar, anaknya itu selama ini sehat. Ini sekarang sudah seteruk dan tidak bisa ngomong, tidak bisa jalan lagi. Jadi maka jadi masyarakat di sini untuk membantu nenek ini. Sementara itu, Julia Wati, salah satu aktivis sosial di Kabupaten Tanjung Jepung Barat, yang juga langsung melihat keberadaan nenek Lansia terlantar itu menyampaikan, pihaknya berencana akan merujuk nenek Darsi ke rumah Jompo Jampi yang memiliki kelengkapan kesehatan. Kita baru dapat info soal nenek ini, tadi rencana kan kita mau jemput untuk membawa ke rumah perlindungan Lansia, tapi melihat kondisi nenek, nah kesehatannya pun tidak memungkinkan untuk kita bawa. Artinya bukan kita tidak mau terkait dengan Lansia kita, sebabnya kita tidak ada yang memang memungkinkan 24 jam untuk menjaga. Nah, kemungkinan solusinya kita akan melaporkan ke dina sosial untuk melanjutkan bisa terimbingi rujuk untuk ke panti yang ada di Jambi. Karena S.O.P. kita belum ada lengkap dengan perawat atau dokter bagian yang memang memantau kesehatan. Tidak hanya Lansia terlantar yang menjadi fenomena sosial di Tanjung Jambung Barat, warga miskin yang butuh uluran bantuan pun masih banyak ditemukan di kota Kuala Tunggal.